Halo Tasya Deku kali ini aku mau ngenal topik-topiknya Tasya kebetulan hari ini udah kita mau lihat perkembangan mereka udah gimana ya kebetulan hari ini itu matanya udah pada kita ya biar kita tahu update-update itu gimana paling penting banget buat kalian yang baru punya papis ya disiapkan tempat-tempatnya yang pertama itu ini buat tempat menyusui kita pakai underpad underpad ini fungsinya biar nanti kan kalau biasanya baru lahir itu banyak darahnya jadi kayak nifas gitu loh ini buat perlindungan buat mamanya terus nanti untuk anak-anaknya kalau pup atau pipis nggak langsung ke lantai jadi bisa jatuh di underpad kenapa kita gunain underpad karena underpad itu sangat praktis jadi kamu nggak perlu cuci kain gitu jadi ini underpad sekali pakai terus yang kedua kita nyatin tempat harusnya sih box ya baru yang bagus setelah kita pakenya yang bagus yang biasa aja yang penting mereka aman dan nyaman terus yang kedua kita harus sedia lampu-lampu ini buat penghangatnya mereka enggak usah yang buat terlalu gede jadi yang sedang-sedang aja jaraknya segini yang pokoknya ini penting banget buat menghangatan bayinya jadi ketika habis menyusui kita pindahkan kembali ke dalam box ini Oke langsung aja kita lihat ya papisnya itu gimana halo yang gaknya ini namanya Agni dia tuh mau masuk kamera juga dia paling paling sama anaknya si Tasha jadi dia berhasil langsung ambil papis yang pertama ya tapi pertama dia paling kecil gitu gitu biasanya yang paling kecil itu anak-anak yang paling terakhir keluarnya nah kali ini yang paling kecil itu sih anak pertama nih kan Agni itu kayak begini jadi kayak berasa anak dia sendiri gitu loh terus yang kedua nah ini kita punya papis black biasanya itu papis black itu paling langka belum kemarin eh apa pejantannya black akhirnya kita dapat papis black ini nih nih ini baru melek dua harian jadi belum kayak belum terlalu ngeliat gitu ya karena masih buram juga warna matanya nanti kalau udah bener-bener melek mereka akan lebih nakal daripada yang sekarang terus papis yang ketiga aku ini papis yang ketiga juga black ratanya kelihatan nggak ya ini papisnya betina nah kebetulan ini kan udah usia dua minggu nih kita belum kasih nama satu pun anak-anak kita jadi kalau ada yang mau recommended nama langsung aja paling di bawahnya ya si nama yang paling terbagus itu apa gitu biar bisa kita jadikan nama buat anak-anak besok terus anak ke empat nah anak ke empat kita phone lagi phone nggak tahu ya ini phone-nya nih nih lanjut lanjut anak kelimanya black jantan lagi dan anak paling terakhir malah anak paling terakhir malah anak yang paling kurang dan anak paling terakhir malah anak yang paling kurang dengan yang paling gede sendiri dia black jantan paling bisa banget nih nah itu pengenalan-pengenalan papisnya kita ya papisnya sekarang umur dua minggu besok umur satu bulan kita update lagi udah sebesar mana dan mereka udah bisa ngapain aja dan kita akan share-share juga perawatan papis itu seperti apa ya guys Terima kasih telah menyaksikan vlognya kita bye bye-bye sampai lupa lagi ada dulu ya di atasnya di eksplor selamat menikmati selamat menikmati